Halo friends, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pelajaran agama Kristian hari ini Dan biarlah apa yang kami pelajari dapat terserap dengan baik Kayak mau ngucap syukur, dalam hati Tuhan Yesus, ya amin Oke friends, hari ini kita akan belajar tentang gejala alam Banyak gejala alam yang terjadi di bumi ini Mr. Fiko bisa bilang gempa bumi, banjir Banyak sekali yang terjadi di muka bumi ini Yang menimbulkan sebuah bencana-bencana alam Mungkin kalian pernah dengar atau pernah melihat di televisi atau mungkin di Youtube Nah teman-teman, salah satu yang Mr. Fiko mau kasih contoh Selain itu, yang paling gampang atau sering kita alami adalah petir teman-teman Teman-teman pernah lihat kilatan petir atau mendengar suara petir Nah kadang-kadang kita kaget ya kan Tapi teman-teman, kalau kita lihat lebih teliti lagi Gejala-gejala alam, bencana-bencana alam ini luar biasa membuat dampak yang besar sekali Misalnya gempa bumi dapat menghancurkan rumah, gedung, banjir Bisa membuat semua tempat tinggal kita tergendang dengan air Listrik mati dan semuanya tertutupi oleh air Atau mungkin gejala-gejala yang lain teman-teman Gunung meletus, luar biasa sekali Tetapi Mr. Fiko hari ini mau mengingatkan sama teman-teman bahwa Dari segala gejala-gejala alam Bencana-bencana alam yang terjadi tersebut Tuhan tidak pernah melepaskan kendalinya atas bumi ini Dari yang sebelum-sebelumnya Mr. Fiko sudah bilang Bahwa Tuhan itu maha kuasa Dia luar biasa sekali teman-teman Semua yang terjadi ada dalam kendalinya Tuhan Ada contoh juga di Alkitab yang bisa kita pelajari teman-teman Kita akan lihat di dalam Markus 4 ayat 35-41 Markus 4 ayat 35-41 teman-teman Nah pada waktu itu ada gejala alam juga yang terjadi Yang dialami oleh para murid Mereka sedang menaiki sebuah kapal Sebuah perahu Tiba-tiba ada badai besar terjadi Dan mereka takut teman-teman Nah ini teman-teman harus baca di dalam Markus 4 ayat 35-41 Nah pada waktu itu di tengah-tengah danau Tiba-tiba ada tiupan angin yang sangat keras Ada badai yang sangat keras Ada badai yang membuat kapal itu Miring ke kanan ke kiri Dan akhirnya teman-teman Semua murid yang ada dalam kapal tersebut itu Takut teman-teman Saking takutnya Murid-murid Tuhan Yesus itu lupa Kalau di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus Di dalam Lukas 8 ayat 22-25 Dikatakan bahwa Pada saat murid-murid ini membangunkan Tuhan Yesus Mereka ketakutan Serasa kayak pengen mati rasanya Tapi mereka lupa Kalau mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus Padahal Tuhan Yesus itu berkuasa Betul gak? Nah kalau teman-teman baca-baca lagi Maka teman-teman akan menemukan bahwa Tuhan Yesus hanya cukup berkata-kata saja Maka Badai tersebut Hilang teman-teman Itu hujan angin semuanya reda teman-teman Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu berkuasa Atas apapun yang terjadi di muka bumi ini Jadi teman-teman Teman-teman harus Mengerti bahwa Semua yang terjadi Yang ada di muka bumi ini Segala gejala-gejala bencana yang ada Gejala-gejala alam yang ada Bencana-bencana alam yang ada Itu semua ada dalam kendalinya Tuhan Tuhan teman-teman Tuhan lebih berkuasa Dan Tuhan itu lebih dasyat dari apapun juga Dan Tuhan bisa menolong kita Dalam segala gejala-gejala bencana alam tersebut Jadi teman-teman Kita harus terus bergantung kepada Tuhan Dan jangan meninggalkan Tuhan Di dalam kondisi apapun Oke Kalau teman-teman Takut ada petir Segera datang sama Tuhan Berdoa Tuhan jagai aku Lindungi aku Maka Tuhan akan menjagai dan melindungi kalian Oke Waktu di dalam rumah Hujannya deras sekali Teman-teman takut Teman-teman segera datang sama Tuhan Nanti patahkan berdoa sama Tuhan Tuhan Lindungi aku Maka Tuhan akan melindungi kita semua Amen Itu saja yang akan Mr. Viko sampaikan Teman-teman coba baca lagi di dalam buku paket Dan juga buku LKS nya Karena Mr. Viko akan memberikan tugas-tugas juga di buku LKS Oke Teman-teman baca Teman-teman nikmati bagaimana cerita yang ada di dalam buku pasti menyenangkan Oke Itu saja yang Mr. Viko bisa sampaikan Tetap percaya sama Tuhan Bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita Mari kita berdoa sebelum kita akan menutup video ini Terima kasih Tuhan Engkau selalu melindungi kami Menjaga kami Dan biarlah Tuhan pada hari ini Kami mau terus percaya kepada Engkau Tuhan Karena Engkau Allah yang berkuasa Allah yang mengendalikan Seluruh Apapun yang ada di muka bumi ini Tuhan Terima kasih Yang mengocok syukur dalam nama Tuhan Yesus Amen Oke friends I'll see you next week And bye-bye Kerjakan tugasnya ya